Informasi lain, pencarian korban kapal tenggelam KM Marina 2B di Teluk Boneh resmi dihentikan selasa sore. Masih ada 12 korban yang belum ditemukan. Basarnas masih membuka pos siaga selama 3 hari. Netizen Kurniawan merekamnya untuk NetCJ. Di hari ke-10 pencarian, Tim Sar belum menemukan lagi korban kapal motor Marina baru. Selasa sore, Basarnas resmi menghentikan pencarian 12 korban yang hilang. Operasi SAR sudah dihentikan, hari ke-10 ini sudah dihentikan. Namun kita tetap melanjutkan siaga SAR. Jadi siaga SAR ini tetap kita laksanakan di tempat ini, berpos kodis ini juga, di Pelabuhan Tobako ini. Pos siaga akan dibuka selama 3 hari untuk mengakomodir laporan masyarakat jika menemukan korban yang hilang. Selama 10 hari pencarian, 106 penumpang ditemukan. 40 korban selamat dan 66 korban meninggal dunia, sementara 12 korban dinyatakan hilang. Kapal motor Marina baru 2B karam di perairan Teluk Bone, Sabtu-Sori 19 Desember 2015. Berlayar dari Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara menuju Pelabuhan Ciwa Waju, Sulawesi Selatan, kapal mengangkut 118 penumpang. Terdiri dari 91 dewasa, 5 anak, 14 balita, dan 10 anak buah kapal. Terima kasih telah menonton!